Dinas Perhubungan Remkap Jember melakukan perubahan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan kota Jember untuk mengurai kemacetan kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perubahan arus lalu lintas tersebut meliputi jalan Kartini, jalan Gatot Subroto, dan jalan Diponegoro. Perubahan arus lalu lintas di jumlah ruas jalan di kawasan kota Jember berlaku 3 Mei 2021. Perubahan arus lalu lintas tersebut meliputi jalan Kartini, jalan Gatot Subroto, dan jalan Diponegoro. Teknisnya, bila Anda melintas di jalan Gajah Mada, bisa belok kanan di jalan Diponegoro dan bisa langsung ke arah jalan Turnojoyo yang sebelumnya diarahkan ke jalan Gatot Subroto. Sedangkan kendaraan dari arah jalan Kartini diperbolehkan belok kiri langsung ke arah jalan Diponegoro. Angkutan lebaran masa Ramadan biasanya hamil 11 di kawasan kota sudah mulai padat dan kita bersama bekasat lantas dan tim melakukan konsep perubahan arus yang dilakukan di jalan Gatot Subroto dan Diponegoro. Yang tadinya memang arahnya dari sebelumnya ke arah di Ketimur, dirubah dibalik arah jadi arah barat dan untuk Diponegoro juga demikian yang tadinya dari arah Turnojoyo bisa ke kanan ini kita balik ke arah selatan sampai ke Turnojoyo. Kenapa harus dijitikan ini? Karena memang kita ingin memecah ya, memecah beban yang ada di Turnojoyo yang selama ini hanya satu tumbuhan dari Gatah Pembar dan dari Ayani tertumpu di Turnojoyo. Padahal di Turnojoyo itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tata gunalan di samping yang agak besar ya seperti ada pasar, kemudian juga parkir, kemudian juga ada GM Plaza yang terus terang secara langsung membebani lalu-lalu ruas jalan yang ada di jalan Turnojoyo. Sementara itu, salah satu pengendara kendaraan bermotor menyambut baik perubahan arus lalu lintas ini yang bisa menjadi jalan alternatif dan tidak terjadi kemacetan di jalan Turnojoyo. Alhamdulillah, kayak dilancarkan gitu, karena kan tawan macet jalan ya. Biasanya yang macet, ngapas apa ini mas? Sore, apalagi pas bulan Ramadan banyak orang yang memburi itu macet biasanya. Kalau lebaran biasanya gimana? Harus rubi? Ya macet ya. Macet lumayan. Gimana dengan adanya, Perubahan arus lalu lintas ini sifatnya sementara untuk mengurai kemacetan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasa terjadi di jalan Amat Yani dan jalan Turnojoyo. Dari Jumber, tim liputan mengabarkan untuk KGTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.